Kecamatan Maliku, sekarang ini di berapa desa, Pak Rit, yang ada laporan? Sementara untuk perhari ini, yang sudah ada laporannya dari desa Purwodabi, tapi kemungkinan besar ini, kemarin sudah ada laporan juga di desa Gandang, cuman belum sempat dilihati ke sana ini, nanti habis ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kalau mulut kok ini tidak keluh, Pak? Keluh? Iya. Ini daya kalau dibuka, dia melebuh. Sudah ada. Oh iya, di tali keluhnya ini mulai lecet-lecet. Tapi anak-anak sempat muntuk, Pak. Itu sempat muntuk cuman. Itu seorang. Ini ayah. Ini ayah. Ini termasuk, kita nak kaya rauh gimana. Sekarang nanti, gue buangga. Bukan, gue buangga. Bukan, gue buangga. Terima kasih. 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 padukut atau alat kakinya dicuci pakai desinfektan dicuci tangan baru bisa menggung sapi lagi kalau untuk pencegahan sapi yang belum terkena Pak Arief, yang belum ada gejala itu pencegahannya seperti apa? nanti akan ada vaksinasi kebetulan masih belum datang, kita masih nunggu terakhir informasi baru disapatkan di provinsi untuk pembagian data dan lain-lain itu untuk vaksinasinya jadi kita masih nunggu juga vaksin dari dinas jadi yang masih sehat itu nanti akan ada program vaksinasi untuk membatasi penyebaran untuk informasi Pak Arief kalau kita lihat di youtube-youtube yang lain itu kan ada yang menggunakan seperti kunyit, jahe untuk penguatan stamina sapi, apakah itu memang sangat terlalu diterapkan oleh peternak Pak? pada dasarnya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh ya karena ini kan penyakitnya penyakit virus memang kalau penyakit virus itu tidak ada pengobatannya pengobatan yang untuk penyembuhannya jadi yang bisa dilakukan kalau yang belum kena dikasih vaksin program vaksinasi itu untuk memperkuat imun tubuh untuk meningkatkan antibody terhadap penyakit PMK kalau yang sudah kena ya itu nanti pengobatannya bahasanya pengobatan supportif atau untuk menjaga kondisi tubuh biar nggak nggak begitu drop terus harus pelatih juga untuk perawatannya perawatan luka itu nanti bisa kalau untuk wilayah Kecamatan Maliku sekarang ini di berapa desa Pak Rit yang ada laporan? sementara untuk perhari ini yang sudah ada laporannya dari desa Purwodabi tapi kemungkinan besar ini kemarin sudah ada laporan juga di desa Gandang tapi belum sempat dilihati ke sana langsung ke sana ya memastikan apa itu PMK atau bukan baik terima kasih Pak Arief semoga peternak kita cepat sehat kembali untuk sabi-sabi yang ada di wilayah Pulang Pisau Kalimantan Tengah pada umumnya sekian dan terima kasih selamat menikmati